Melihatkan buku pelanggan lalu nekas, bukannya tidak konsisten, tetapi tentunya melalui beberapa evaluasi yang sudah kita lakukan dari bulan, pada saat pemakuan telah elektronik, sampai dengan bulan kemarin tanggal 12, bulan 4, sebetulnya tidak jauh berbeda dalam hal kebijakan peningkatan ini, hanya untuk lebih menyerangkan pesan edukasi pada masyarakat. Dan sebetulnya apapun itu, baik tilang elektronik maupun tilang nama, ini sebetulnya tidak perlu dipersokalkan dan tidak perlu dipermasalahkan. Karena aturan ini adalah untuk memang menedukasi kita bagaimana kita agak selama, aman di jalan. Nah ini, memang dalam beberapa hal, ada beberapa kelewakaman, bukan kelewakaman, tetapi memang ada beberapa hal yang perlu untuk mendukung saya menggunakan tilang elektronik dan tilang manual. Sehingga betul-betul tetap kita berkomitmen bahwa kita tetap akan mengembangkan yaitu tilang elektronik. Sambil menunggu kelengkapan daripada sistem yang ada, karena memang masing-masing nilai, jalur yang di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, di Jakarta saja masih sangat luas. Sehingga ada beberapa luar jalan yang memang belum ter-cover oleh tilang elektronik. Statis, di Jakarta memang sudah ada tilang kelewakaman yang bisa meng-cover tempat-tempat yang belum ada tilang elektronik. Tetapi mungkin karena luas wilayah, dalam luas jalan, dalam aktivitas masyarakat yang tinggi, keberadaan anggota di lapangan, ini tentunya masih banyak melihat potensi pelanggaran lalu lintas yang tentunya bisa merupakan diri penghubung itu sendiri dan orang lain. Sehingga, tilang manual ini diberlakukan kembali-kembali itu masih tetap berjalan, tapi mungkin dipertegas. Dalam artian, ada beberapa yang memang bisa dalam ini dilakukan tilang manual seperti penghubung bahwa umur. Karena memang ini penghubung bahwa umur, alat AI-nya kita belum ada sehingga di pelakuan itu. Sudah dua belas jenisnya. Berikutnya, ada boncengnya lebih dari tiga. Begitu juga penggunaan. Sebenarnya penggunaan HP ini pun sudah bisa terdeteksi oleh tilang elektronik. Tetapi di tempat-tempat ini yang sekiranya memang membayangkan, kan itu membayangkan bisa tilang ini. Begitu juga perilaku masyarakat yang tidak tertib, seperti otor-otoran kita sendiri dan membahayakan masyarakat. Ini itu bagaimana depan tugas, betugas bisa.